Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Dan Alvin di channel ini ya pada kesempatan kali ini saya akan review sepatu yang paling banyak dipakai untuk seri Yonex ya di Thailand Open kemarin teman-teman, yaitu 65Z2M ya teman-teman ya ini yang warna baru, yang Cobalt Blue teman-teman ya Cobalt Blue ini yang seri SP ya, dalogramnya seperti ini langsung aja kita buka teman-teman ya teman-teman juga kata-kata kaki ya, Orionex terus kita langsung pakai sepatunya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman, sepatunya warnanya ya, 65Z2M Cobalt Blue seperti ini, dan di tengah-tengah saja teman-teman ya ini seperti ini teman-teman, sepatunya nampak samping, belakangnya seperti ini setelahnya rubber seperti ini ya kombinasi warnanya sih tekel teman-teman ya, jadi ada warna biru muda di sini ya, di sini nya biru navy ya, ini juga biru navy di sini juga biru yang lebih tua dikit di sini 65Z2M Power Cushion nah ini seperti ini teman-teman, ini treksnya ya yang original, kalau original sekarang tuh semuanya made in Vietnam teman-temannya untuk sepatu ya made in Vietnam ini sepatu yang lagi ngeten banget kemana di Thailand 8 teman-teman ini belum sempat saya review ini sebetulnya keluarnya bersamaan dengan yang gendel momata teman-teman ya yang warna biru navy itu keluarnya barengan cuma yang ini yang lebih banyak ditake teman-teman seperti ini ya, untuk speknya sendiri teman-teman ya ini udah Power Cushion Plus Power Cushion Plus, kemudian TOW ACES SHAPE ya TOW ACES SHAPE jadi ngepasin ke jempolnya kita lebih bagus teman-teman lebih fit di jempolnya kita lateral shell ya synchro fit insole synchro fit insole sebentar ya saya ambil insole nya teman-teman ya ini juga insole nya ya synchro fit insole nya seperti ini udah cakep ya sudah kasar synchro fit insole nya dalamnya juga udah rafi daidnya teman-teman ya seperti biasa untuk yondex gak perlu kita rajukan lagi untuk kualitasnya terus kemudian ada lagi power grafit light round sole round sole hexagrip hexagrip ini teman-teman ya untuk ozol nya bentuknya hexagonal hexagrip ini di klaim yondex bisa lebih ceket teman-teman ya kemudian double rassol mesh untuk upper nya sendiri ini udah synthetic fiber midsole nya synthetic resin ini teman-teman ya untuk ozol nya sendiri udah rubber ya ini yang warna cobat blue teman-teman seperti itu nah kalau menurut saya teman-teman ya sepatu ini tuh sepatu yang menurut saya sih paling enak lah untuk yonex ya kalau menurut saya pribadi karena apa karena ini tuh istilahnya sepatu all around teman-teman jadi gabung gabungin semua teknologi yonex ya ring nya dapat kemudian stable nya dapat ya terus nyaman nya juga dapat jadi ini sepatu yang bagus sih ya teman-teman ya kalau teman-teman beli yang ideal mungkin teman-teman yang buah ya yang buah ya yang buah itu teman-teman mungkin kesulitan ya kalau teman-teman kakinya besar itu susah masuk ke lubangnya teman-teman tapi ini sepatu tali jadi aman mau kakinya besar pun bisa masuk teman-teman ya bisa di adjust lah kalau yang buah kan udah ini udah fix ya bentuk lubangnya jadi kalau yang kakinya gude gitu gak bisa masuk teman-teman teman-teman kemudian ada lagi kedua yaitu ini teman-teman ya ini 65Z2MAX yang white ya ini dipakai sama Excelsion langsung kita buka teman-teman ya ini yang warna putih ya seperti biasa ya teman-teman kalau beli disini gak dapat kalau kakinya orionex terus ini teman-teman warna putih warna putih seperti ini teman-teman ini yang seri 75 tahunnya yonex uang tahunnya yonex uang tahunnya yonex jadi yonex itu berdiri tahun 46 teman-teman 1946 langsung aja kita ke detail ya teman-teman ya seperti ini sama ini serinya sama teman-teman sama yang ini ya sama yang ini serinya sama cuma yang ini yang dibuat khusus untuk edisi spesial 75 tahunnya yonex gitu osc-shape sama ya nah kalau bedanya kalau yang sp yang seri-seri yang cobat blue kemudian keselopo mota itu tuh ada ini teman-teman ada tulisan m-nya ya men tapi kalau yang disini gak ada teman-teman jadi modelnya udah sama seperti yang jb ya untuk kodenya ya 65C2 padahal ini seri sp teman-teman ya power custom nah ini yang kerennya ini teman-teman ini yang spesial punya yonex ya yaitu biru hijau kalau yang seri lama yonex gini teman-teman ini yang seri cobat blue ini yang seri 75 tahunnya yonex begitu juga dengan atasnya teman-teman ya atasnya ini kalau yang lama ini yang cobat blue ini ini yonex gini aja tulisannya ya spikal yang baru yang 75 tahunnya yonex ini edisi spesial ini biru hijau bahannya sama teman-teman kayak yang lama untuk insu nya sendiri juga sama ya modelnya sama kok jadi gak perlu cari Q lagi nah ini ini dipakai sama Exoscent kemudian Kevin juga biasanya mati ini nanti ya untuk di pertandingan nanti untuk perbandingan aja ini yang paling banyak dipakai yang pertama ini teman-teman untuk cari yonex ya kemudiannya warna black blue itu udah warna lama kemudian yang ini teman-teman yang dipakai sama Exoscent yang baru-baru ini oke itu berikutnya teman-teman review dari saya teman-teman tertarik dengan sepatu ini teman-teman ya teman-teman bisa cek video deskripsi di bawah saya akan cantumkan link pembeliannya dan jangan lupa juga follow IG kita at badmintoncorner.sby dan juga follow juga marketplace kita ada di Tokopedia dan Shopee cuma untuk kita Shopee nya kita masih belum upload semuanya teman-teman ya karena masih baru ya baru kita itu oke kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa teman-teman tinggalin like share dan di subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju dan berkembang teman-teman thank you teman-teman bye-bye